Jadi sejak hari Jumat yang lalu, satu minggu yang lalu tepatnya, kamu baru selesai ikut elektif yang lain, kemudian hari Sabtu tiba-tiba dimasukkan dalam grup WhatsApp, diminta mengisi, melihat video dan menulis tugas, kemudian hari Senin, Tasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai dengan hari ini, silakan memberikan feedback, tapi saling sambung-menyambung gitu ya. Artinya boleh yang sama, boleh yang berbeda, tapi mungkin ada yang lebih spesifik, lebih spesifik artinya yang lebih berkesan banget, kamu lebih berkesannya sesi pas yang apa mungkin, yang serunya yang mana, tapi feedback secara umum juga boleh. Silakan saling bergantian, bebas saja. Silakan feedbacknya. Silakan yang mau mulai duluan boleh. Izin memulai dokter, refleksi dari satu minggu terakhir, saya dan teman-teman saya, saya yakin bahwa saya ini dipaksa atau disarankan untuk berpikir di luar pemikiran seorang teknisi, atau berpikir di luar pemikiran seorang dokter yang hanya menyembuhkan orang sakit. Di sini juga teman-teman banyak yang berpikir ke ala preventive, di mana preventive medicine itu sekarang masih terus sangat diperlukan dan promosinya sedang mencerdengar. Jadi, mungkin itu dari saya, mungkin bisa disambung dengan yang lainnya. Izin lanjutkan dokter, benar seperti apa yang telah dikatakan Kak Sasha, selain itu juga saya dan teman-teman lain, saya yakin kita semacam dipaksa untuk berpikir, 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 dan selalu berpikir cepat. Jadi, elective ini membantu kami untuk senantiasa mengasah otak dan pikiran kami semua. Terima kasih dokter. Izin melanjutkan dokter. Mungkin selama satu minggu ini, lima hari ditambah dua hari sebelumnya, mungkin menurut saya, benar seperti apa yang dikatakan oleh Eta dan juga Kak Sasha, mungkin kita dipaksa untuk berpikir out of the box di luar zona nyaman kita. Nah, selama satu minggu ini mungkin ya, menurut kami itu, kami dari teori maupun dari tugas-tugasnya mungkin sangat overwhelming ya dokter ya. Namun, di sini kami yakin bahwa tugas dan materi yang didapatkan itu nantinya pasti akan berguna menjadi bekal kami, apalagi nanti semakin berkembangnya zaman, semakin maju teknologi, dokter masih harus bersaing dengan dokter-dokter lainnya, sehingga apabila kami melek dengan teknologi dan pandai untuk entrepreneurship, pastinya kami akan bisa lebih survive daripada dokter-dokter lainnya yang tidak punya bekal itu. Terima kasih dokter dan mungkin dilanjutkan teman-teman. Izin melanjutkan untuk refleksi diri yang sudah kami jalani sejauh ini. Menurut saya, semua dari teman-teman saya dan juga saya mengeluarkan bagian terbaik dari mereka, berpikir di luar dari apa yang mereka terbiasakan, tapi tidak lupa ilmu ini sangat-sangat melekat menurut saya dan sangat dilatih, sehingga kami dapat berbagi kepada teman-teman kami mungkin yang bukan elektif. Di sini bahagianya adalah elektif ini di-share ke YouTube, sehingga yang lain dapat lebih mempelajari jika berminat. Mungkin seperti itu dokter. Silahkan kalau masih ada yang lain, boleh. Izin melanjutkan dokter, refleksi saya selama seminggu ini. Selama seminggu ini kita diajarkan ilmu-ilmu yang beda banget dari biasanya. Saya jujur merasakan seperti di dunia yang berbeda ketika Zoom elektif ini, ilmunya di luar dari yang selama ini kita dalamin, terus ilmunya itu yang di-share oleh dokter Yandler adalah ilmu-ilmu yang applicable. Jadi lebih enak mencernanya untuk diingat di kemudian hari. Terima kasih. Izin menyampaikan refleksi minggu ini, dokter. Dari minggu ini saya sangat puas karena dapat semacam pengetahuan baru tentang macam-macam, tentang bisnis. Terutama karena saya sangat tertarik tentang branding, karena menurut saya branding itu sangat penting. Kemudian kita dipaksa juga untuk bisa berinovasi, menemukan bisnis-bisnis. Dan dari semua keribetan seminggu ini, saya belajar juga kalau ternyata yang sama ini kita lihat orang yang bisnismen, bisniswomen itu kayaknya kalau jalan enak, keren. Tapi di rumah mungkin dia ngatur waktu antara kerjaan yang ini, kerjaan yang itu, harus ngatur ini, ini, ini. Kami juga mungkin harus mikir, mungkin karena kami juga sampai persiapan UKMPPD, kami harus nyiapin belajar UKMPPD, harus bagi tugas dengan bikin ini, tapi di sisi lain juga penasaran pengen bikin ini. Jadi pengalaman yang menarik. izin melanjutkan, dokter. Untuk saya sendiri, saya sangat berkesan saat menonton berbagai rekaman video. Jadi setelah menonton itu lebih termonifasi lagi untuk berbisnis, dengan melihat berbagai video yang ada itu dari berbagai nasumber, kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang telah diceritakan. Ya, itu dari saya. izin menyambung, dokter. Jadi menurut saya yang paling berkesan itu salah satunya pada hari ini. Jadi ternyata setelah kami semua merencanakan aplikasi yang kami buat dengan matang, ternyata saat dicoba diaplikasikan, masih banyak sekali cara-cara lain yang dapat digunakan untuk memperluas atau memperbaiki kinerja aplikasi kita. Jadi itu menanamkan suatu pola pikir yang kita harus mencoba dahulu, baru kita dapat seiring waktu mengevaluasinya supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ijin menambahkan dokter, menambahkan dari teman-teman, refleksi seminggu ini menurut saya sangat berkesan, karena dari apa yang kita pelajari dalam seminggu ini, oh ternyata berbisnis itu seperti ini, tidak semudah yang kita kira, terus kita harus keluar dari jurnal nyaman kita, dan harus mempunyai banyak ide kreatif dan mencari masalah sederhana untuk memulai bisnis tersebut. Sekian dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Yanuar, karena sudah memfasilitasi untuk ide-ide kami bisa tertuang, dan terima kasih sudah membagikan semua ilmu-ilmu yang berharga tersebut, dan juga video-video yang sangat menginspirasi. Semoga nanti bisa sangat bermanfaat untuk kami di kemudian hari ini. Terima kasih. Ijin menambahkan, terima kasih kepada dokter Yanuar, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Rasanya satu minggu ini kerasa banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, kita sudah bisa menghasilkan suatu prototipe dari ide kita, meskipun masih banyak yang masih kurang, dan kita sudah saling belajar untuk memberikan feedback satu sama lain, dan feedback yang membangun. Rasanya banyak hal yang sudah kita dapatkan satu minggu ini. Semoga bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih semuanya. Ijin menambahkan, dokter, untuk refleksi dari satu minggu ini dari saya, menurut saya kegiatan dari elective ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena selain kita diminta untuk selalu mencari ide-ide bisnis yang baru, kita juga berusaha untuk menciptakan ide tersebut dalam sebuah aplikasi yang dipermudah dengan adanya Lanungga Studio yang dimiliki oleh dokter Yanuar, dan itu benar-benar memudahkan kami untuk membuat aplikasi. Selanjutnya juga kami insya Allah apabila selanjutnya, semoga kami bisa menjalankan bisnis-bisnis yang saat ini masih berubah ide, tapi saya harap semua rekan-rekan saya nantinya akan menjadi seorang entrepreneur yang sebenarnya. Terima kasih dokter dan teman-teman semua. Disini menambahkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Yanuar dan dokter Annie yang telah memberikan ilmunya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang juga yang paling berkesan adalah pembuatan dari aplikasi. Jadi saya itu sebelumnya mengira untuk membuat aplikasi itu sangat susah karena harus menggunakan coding dengan kegiatan elective ini saya bisa membuat aplikasi sendiri dengan ide yang sudah saya jalankan selama ini dengan menggunakan manual. Menggunakan terbantu. Terima kasih. Silahkan kalau masih ada yang mau menambahkan. Oke, cukup? Baik, terima kasih semuanya. Untuk sesi yang ini akan saya stop dulu live streamnya ya untuk refleksinya. Dalam hal ini tim saya dan nanti akan saya tunjukkan beberapa proyek-proyek saya sehingga kalian bisa terlibat di dalamnya. Dan nanti kalau memang ada ide yang kemarin saya kombinasikan dengan ide yang ini. Boleh, tidak apa-apa. Artinya masih bisa evolve ya. Masih bisa berkembang terus. Baik. Hal yang penting dari semua ini adalah proses. Jadi, saya yakin sudah berkerut-kerut dalam kepala gitu. Tapi senang ya. Sudah capek, sudah ngantuk, tapi senang. Nah, itu energi itu yang kita inginkan. Energi itu yang kita harapkan muncul. Kita butuhkan. Karena itulah yang menjadi bahan bakar kita ketika kita mencapai suatu kondisi yang rugi. Suatu kondisi yang berat. Sebagai informasi bahwa saya menjalankan usaha ini sudah tiga tahun. Dan dalam tiga tahun itu, tahun pertama saya rugi total. Tidak ada profit sama sekali. Tahun pertama rugi total. Dan tahun kedua, tahun pertama itu sebagai gambaran begini. Saya punya potensial klien 40. Yang jadi app berapa? Yang akhirnya mau membuat app? Nol. Tidak ada. Jadi, saya sudah presentasi, sudah ini, segala macam. Itu ke 40 orang yang berbeda ya. Akan tetapi yang bikin tidak ada sama sekali. Artinya apa? Rugi, gagal, bangkrut. Tahun pertama. Alhamdulillah, saya masih praktek. Sehingga saya investasikan ulang lagi uang dari praktek saya ke bisnis lagi. Berjalan di tahun kedua. Tahun kedua ada perbaikan. Ada beberapa yang mau negosiasi dan akhirnya deal. Kita publish apps gitu ya. Tapi yang publish itu berapa? Nominal uangnya istilahnya ya, penghasilannya. Penghasilannya ternyata impas. Jadi, pengeluaran saya di tahun kedua itu, penghasilan saya di tahun kedua hanya cukup menutup pengeluaran saja. Profitnya berapa? Nol. Tidak ada profit. Jadi, tahun pertama minus. Tahun kedua, nol. Baru di tahun ketiga, alhamdulillah, klien mulai percaya karena portfolio saya bertambah. Jadi, kalau ada klien yang mau bikin apps, saya tinggal kirim saja portfolio yang sudah saya publish. Saya sudah publish 8 apps di Android dan 1 apps di iOS gitu ya. Klien langsung, oke kita mau bikin, mau bikin, mau bikin. Baru di tahun ketiga ada profitnya. Artinya, tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses yang ada waktunya. Nah, sebuah startup itu biasanya akan dibantu atau diproses oleh istilahnya akselerator atau inkubator. Apa fase-fasenya? Yang pertama, ignition. Ignition tentu saja memulai ide. Ini kita sekarang di fase ignition. Tetapi apakah hanya ide? Enggak. Setelah ide, oke ide, lalu nanti funding. Funding, tadi kita funding dana virtual ya. Tapi kalau yang akselerator beneran, dia carikan betul dananya. Lalu fokus, diperbaiki, perbaiki. Harus mempelajari lagi. Lalu ditemukan dengan jejaring yang tepat. Lalu demo atau presentasi. Nah, sebetulnya kita mensimulasikan proses dari sebuah startup. Akselerator proses dari dalam lima hari ini. Di mana hari kelima ini kita sudah demo day. Meskipun tanpa network, dalam penting kamu kerjakan sendiri semua gitu ya. Makanya agak overwhelmed karena pekerjaan yang harus dikerjakan oleh lebih dari satu orang, tiga, empat, sampai lima, sepuluh orang terpaksa dikerjakan sendirian gitu. Ternyata gimana? Ya bisa juga. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Sehingga pastikan kalian tidak berorientasi hanya profit ya. Orientasinya pindah ke purpose. Apa tujuannya ya. Siapa jejaring yang dibutuhkan ya. Siapa orang-orang yang mau saling bergandengan tangan dan membantu ya. Ayo, udah gak usah kelamaan bikin rencana. Kerjain aja dulu. Nanti pasti ada kesalahan, perbaiki kesalahannya ya. Lalu kita transparan. Dan kenapa dokter dipaksa untuk melakukan istilahnya ini ya, apa namanya, bisnis atau teknologi. Ada yang disebut sebagai T-shaped people. Apa itu? Kalau I-shaped people atau bentuk I, itu dia tahu satu hal mendalam, tapi cuma itu doang ya. Ibarat kata kalau dokter, spesialis, subspesialis mungkin, ya dia akan paham betul tentang itu, tapi ya taunya itu doang. Sebaliknya ada juga orang yang generalis. Seperti urut tanda minus ini. Dia tahu banyak hal, tapi tidak ada yang ahli dimanapun. Nah, yang mana yang bagus sebagai seperti yang huruf I atau huruf minus? Yang disarankan ternyata yang seperti huruf T. Jadi, tahu banyak hal, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, akan tetapi ahli dalam satu hal, minimal satu harus ahli. Maka, kesamping ini yang kita pelajari lima hari ini. Desain, gambar, video, blogging, bikin review, tulisan, bikin app, presentasi, pitching, public speaking, itu kita baru belajar sedikit-sedikit. Tapi harus punya core kompeten apa? Dokter. Oke, kita 20 sama-sama dokter. Harus ada bedanya dong. Dokter yang minat di A, dokter yang minat di B, dan seterusnya. Itu yang akan jadi pembeda kita nanti. Ini kemarin ada yang bertanya tentang warna. Nah, ini warna. Warna itu bisa memicu emosi. Makanya kalian harus paham. Kalian usernya mau dibikin merasakan apa? Apakah mau ke area kesehatan, ya ke sini. Atau ke yang biru, itu mencermikan warnanya yang dipilih kurang lebih yang seperti ini. Dan seterusnya. Jadi, tidak sembarang memilih warna favorit lalu dipakai untuk semua tema. Tapi, perasaan apa yang ingin dibangkitkan dari para user, maka munculkan warna itu. Gunakan warna itu. Dan tentu saja ini belum dipahami sama sekali. Baru sekilas saja. Dan kalian sudah mengatakan dari refleksinya. Kayaknya bisnismen keren. Ternyata dibaliknya pusing. Betul. Karena ada banyak skill yang harus dimiliki. Mulai dari skill komunikasi, sales, negosiasi, leadership, manajemen waktu. Tuh, tadi betul sekali, keterasanya 24 jam kurang ini kalau ada kerjaan kayak gini. Yang inginnya 48 jam lebih. Bangun tim. Siapa nih harus bantuin saya? Siapa yang bisa bantuin saya? Goalnya apa? Lalu kalau ada proyek banyak, harus kerjakan ini dan itu. Harus belajar ini dan belajar itu. Mana yang didahulukan? Lalu, duitnya gimana modalnya? Masalah hukumnya bagaimana yang diperlukan? Itu masih dipelajari. Tapi, intinya apa? Intinya, pasar butuh apa sih? Pasar butuh fungsi. Fungsi untuk apa? Nanti dicari. Cemas atau apa? Sensori atau apa? Terus, butuh emosinya berubah. Menjadi senang. Menjadi entertain. Menjadi sehat. Menjadi tidak cemas lagi. Ada nilai desainnya atau apa? Kamu mau kasih value emosi apa ke user kamu? Atau mau membuat aktualisasi diri ke user kamu atau transcendence. Ini ada yang harus di kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bisa menjadi target market kamu. Tentunya, salah satunya teknologi yang dipakai adalah konten. Dimana konten dengan foto taruh Instagram, konten video taruh di YouTube, dan konten tulisan taruh di Facebook. Apa kontennya? Terserah mau apa saja yang dipakai. Intinya, bikin konten. Nah, ini kamu tadi sudah pitching. Ini kemarin saya tidak kasih. Saya kemarin cuma kasih tiga tips ya. Masalah, lalu uang dari mana, dan kompetitor siapa. Tapi sebetulnya yang lengkap ada banyak nih. Introduction, problem, value, market, team, business model, market, business model, team, status request. Tapi, jangan senang dulu sudah bisa bikin rencana startup. Karena 90% dari startup itu gugur di tahun pertama, alias bangkrut di tahun pertama. Itu saya sudah alami. Makanya harus injeksi uang lagi di tahun kedua dan ketiga. Kenapa gagal? Karena tidak ada market needs. Ini hati-hati. Atau duitnya habis, investornya tidak ada duit lagi. Itu harus hati-hati. Makanya kita mulai dengan bisnis yang modalnya kecil. Jadi, duitnya masih jalan terus, jalan terus, jalan terus. Atau kompetisinya sudah besar banget. Wah, ini sudah ada aplikasi yang gede nih. Kalah punya kita. Sudah ada yang jual fitbar yang paling bagus dan murah. Kalah punya kita. Atau kita belum bisa produksi banyak, sehingga costnya tinggi. Atau bisnis modelnya tidak ketemu-ketemu nih. Sampai dua tahun, tiga tahun tidak ada bisnis model. Ya sudah, bangkrut. Atau marketingnya belum tahu. Ini berarti digital marketing harus belajar juga. Produknya salah ternyata. Timnya kurang lengkap misalnya. Atau mau meng-handle semuanya sekaligus. Kita mau bikin direktori praktek dokter seluruh Indonesia. Ya, siapin aja tim buat ngantri 300 ribu data. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa fokus. Maka pilih satu area yang kamu mau fokus. Kalau nggak, nanti gagal kamu. Terus, fokus pada metrik tertentu yang tidak penting. Nanti tentang metrik kita belajar lagi. Nah, kalau gitu gimana dong? Biar nggak gagal. Kalau gitu kamu harus menguasai teknik pivot. Pivot itu apa? Ya, berubah, berstrategi. Berubah rencana. Jadi, tidak terlalu strict atau idealis. Kadang geser ke kanan, kadang geser ke kiri. Jadi, yang penting itu visinya, bukan produknya. Seandainya aplikasinya nggak cocok, kita ganti. Ya udah, nggak usah pakai apps, pakai website. Seandainya produknya kemahalan, ya kita ganti yang lebih murah, dan seterusnya. Cari datanya, cepat kerjakannya. Harus bisa pivot dengan cepat, dan seterusnya. Dan ini penting, mentorship. Harus punya mentor. Kalau nggak, nanti kalian kejedor-jedor. Saya sudah ngerasain kejedor-kejedor dalam tiga tahun ini. Makanya kalau saya bisa kasih tahu kalian, hati-hati, jangan ke sana, karena nanti kejeblos. Oh, iya udah. Kamu nggak usah nunggu kejeblos sendiri. Karena udah dikasih tahu, jangan sampai kejeblos. Dan fase-fase dari sebuah startup itu banyak. Pada fase awal itu masih konsep. Nah, tadi masih fase konsep. Jadi baru explore. Mau apa ya? Oke. Oke, kita buat sendiri ya. Satu orang timnya, pakai duit sendiri, bootstrap. Oke, lalu validasi. Coba lempar ke market. Kasih lihat aplikasi kita yang kamu buat tadi. Ke teman, ke keluarga, ke saudara. Lalu minta feedback seperti ini ya. Bikin Google Form sederhana. Dia suruh lihat presentasi aplikasinya. Channel YouTube yang tadi kamu kirim linknya. Lalu kamu minta feedbacknya. Kalau kamu kenal dekat dengan orang itu, telpon dia. Udah lihat videonya belum? Gimana menurut kamu videonya? Kamu rekam nanti feedbacknya seperti apa? Baru nanti dilempar ke pasar ya. Istilahnya ini internal testing. Jadi, dites dulu ke teman-teman yang kita kenal. Dan kita kenal dia, dia mau kasih feedback yang jujur. Jadi, nggak. Oh, bagus-bagus. Luar biasa. Tapi juga jangan cari yang memberikan feedback yang negatif. Wah, ini kayak gini. Apa ini? Udah, nggak usah bikin kayak gini-gini. Habis-habisin duit, habis-habisin waktu. Itu juga feedback yang negatif. Cari orang yang sifatnya positif. Yang dia bisa berikan feedback positif. Supaya kita bisa berlanjut siklusnya. Dari development, idea. Sekarang sudah jadi prototype. Dan kalian belum launching. Ini tadi baru prototipe. Kita baru internal launching ya. Kalian kalau nanti sudah berani dari hari ini, maka hari Sabtu minggu kalau ada waktu, sempat kalian share link YouTube presentasi kalian ke keluarga. Itu soft launching jadinya. Keluarga responnya, bagus nih, saya mau dong pesen dan lain-lain. Atau malah ada yang mau invest. Aduh, ini bagus nih. Saya modalin yuk. Berangkat. Jadi, maka akan berjalan. Dan matang nanti. Meskipun ini harus hati-hati. Ada kurva. Bahwa ini adalah penghasilan uang. Ini 0 rupiah. Dan pada fase pengembangan, itu duitnya dibakar. Duitnya hilang. Karena harus membelanjakan ke server dan lain-lainnya. Tapi, saya membantu dalam hal ini melakukan investasi seed investment. Jadi, saya dalam tanda petik sudah melakukan investasi pada kalian dari sisi waktu, pengetahuan, dan juga server dan platform untuk kalian bisa mengembangkan ide dan membangun sebuah prototipe dan nanti launching. Nah, kalau misalnya memang betul, bagus. Memang betul kalian yakin pada produk kamu dan ada feedback yang baik dari orang lain selain diri kamu dan keluarga yang dekat. Maksudnya, berarti oke ini berarti ada nih market needs-nya. Nanti kita launching. Nah, nanti kita lanjutkan. Maka, nanti kita bisa berlanjut sebagai partner, sebagai mitra dalam pengembangan aplikasi itu di mana saya berposisi sebagai provider dari platform dan juga sebagai mentornya. Tapi, pasti enggak gampang ya. Pasti, wah semangat. Habis itu capek. Habis itu, udah. Stop aja lah. Tapi, habis itu kalau persisten kamu naik terus siklusnya mengikuti proses yang baik, bisa naik ya. Oke. Terus, dan pada fase yang turun inilah yang disebut valley of death ya. Jadi, wah udah dah. Percuma deh. Capek, udah. Praktik aja dan seterusnya. Udah, mati. Jadi, idenya meskipun bagus akhirnya enggak sampai ke pasar karena foundernya kurang kuat hustlernya. Semangatnya kurang tinggi. Artinya, ya udahlah, gini aja lah. Ya, sudah. Mati, sudah bisnisnya. Enggak akan jalan. Nah, kemudian investor. Siapa yang mau invest? Ada yang namanya angel investor. Angel investor akan memberikan seed capital. Apa itu seed capital? Apa itu VC? Apa itu early stage startup? Apa itu later stage startup? Artinya, siapa yang mau modelin di awal sampai mungkin balik modal. Setelah balik modal, dan ternyata market dapat profit, biasanya nanti investor baru mulai masuk. Nah, ini. Sekarang kamu ada di fase yang mana? Kita lihat dari gambar ini ya. Sekarang lagi sendirian kamu dengan komputermu, dengan laptop kamu. Jadi, ini sekarang sedang di fase ID. Duitnya belum ada, masih nol. Nah, kalau model sendiri, ya sudah. Berarti dimodalin sendiri, lalu jalan. Tapi biasanya sendirian mentok. Nah, maka biasanya cari co-founder. Dalam hal ini, saya dari Lanunga Studio bisa bertindak sebagai co-foundernya, bisa bertindak sebagai juga seed investment-nya tadi ya. Karena saya akan bantu mengarahkan, kita kerjakan bersama. Sampai jadi sebuah prototipe. Dan sekarang prototipe kamu sudah jadi, dan kamu sudah presentasi, dan sudah dapat feedback internal, dan sudah dapat investasi virtual tadi, sehingga kamu bisa pede nih. Oh, ternyata teman saya cuma dapat sejuta nih. Saya dapat dua juta. Oh, berarti ide saya valid nih, menurut teman-teman saya. Coba dilempar lagi ke family and friend. Coba kamu kasih lihat aplikasi tadi, dan linknya ke ayah kamu, ke ibu kamu. Lalu, kamu minta feedbacknya. Wah, lihat dong, ini aplikasi kayak gimana ya? Menurut bapak gimana? Wah, ini siapa yang bikin? Wah, ini saya yang bikin. Wah, masa kamu bisa bikin? Nah, nanti ada perbicaraan yang terjadi di situ ya. Apakah orang tua kamu, apakah kamu bisa pitching kepada orang tua kamu, bapak dan ibu kamu, atau keluarga, om, tante, kakak adik, dan seterusnya ya, family kamu, atau teman-teman kamu. Lalu, kita lihat berikutnya. Apakah ada yang bisa berjalan dari investasi, atau bisa berjalan tanpa investasi, dengan bootstrap. Kenapa saya bilang tanpa investasi? Karena kalau kamu mendirikan sendiri, itu saham kamu 100% sekarang. Tapi begitu kamu punya founder satu, founder dua, itu kadang-kadang di-split 50%. Meskipun kadang-kadang ada yang lebih dominan, misalnya 60-40% dan seterusnya. Nah, begitu nanti ada uang masuk, gak tahu dari manapun itu, mungkin dari teman atau keluarga, berubah lagi. Dari tadinya 100% turun jadi 50%, kamu sebagai founder satu. Terus ada duit masuk, dari paman dapat, dari teman-teman dapat gitu ya. Maka 25% masuk, maka uang kamu, saham kamu dari 50% turun tuh. Jadi 37,5%. Terus nanti ada orang bawa duitnya gini, 1 juta dolar, 10 M, taruh, jebret gitu ya. Maka, punya mu turun lagi dari 37,5 ke 31. Terus habis itu ada investor lagi, masukin uang lebih banyak lagi. Visinya, jebret. Saham kamu dari 31% turun ke 19%. Nanti ada dari bank, ada dari mana, masuk lagi, jebret lagi, masuk lagi. Saham, pabret. Saham kamu jadi tinggal 17,6%. Tapi, saham yang jumlahnya lebih kecil ini, nilai uangnya sudah besar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kamu ingin mempertahankan sahamnya tetap besar, 100%, atau bersedia berbagi? Itu pertanyaan pertama. Kalau bersedia berbagi, sampai seberapa lama atau sampai seberapa jauh kamu bersedia membagikan? Apakah dari 100% kamu rela menjadi 17%? Atau bahkan mungkin kurang dari 5%? Atau dari 100% kamu hanya rela membagikan menjadi minimal? 51% misalnya. Nah, itu keputusan sepenuhnya ada di kalian. Nah, kalau seandainya ingin jalan, gimana dok? Nah, kalau ingin jalan, saya dari Landung Gas Suri bisa support kamu. Dalam hal ini, yang saya, pembagiannya dari co-founder dari saya adalah kurang lebih 10-30%. Tapi, tergantung dari apa? Tergantung dari jenis bisnisnya, tergantung dari profitabilitasnya, tergantung dari seberapa besar pekerjaan yang harus saya kerjakan nanti. Artinya, kalau saya cukup support saja, ya paling saya 10% saja cukup. Nanti saya kasih arahan-arahan, saya kasihkan pertemuan ke orang-orang yang dibutuhkan, nanti bisa berjalan lebih lancar. Tapi, kalau lebih banyak involvement dari saya yang harus mengerjakan, misalnya dalam hal desainnya ataupun yang lain-lainnya, ya berarti sahamnya menjadi lebih tinggi. Itu yang kita bisa negosiasikan. Nah, biasanya gimana sih proses mentorship itu? Ya kurang lebih sekitar 90 hari atau 3 bulan gitu ya. Kemudian kadang bertemu offline, tapi sekarang sih bisa saja bertemu online dengan Zoom gitu ya. Dan nanti biasanya ada intervalnya, mungkin 2 mingguan atau 1 bulanan. Gimana sekarang? Oh, belum ada traksi. Gimana sekarang? Wah, usernya sudah 1 juta. Wah, dan seterusnya ya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Karena sebuah ide saja belum bisa jadi sebuah bisnis. Butuh startup, entrepreneur-nya. Butuh tim-nya. Butuh investor-nya. Butuh mentor-nya. Butuh penasehat-nya. Butuh teman-temannya. Butuh yang lain juga. Nah, dalam hal ini saya mencoba menjadi inkubator mini di sisi universitas untuk internal FK Undip. Jadi, saya akan sediakan support dalam bentuk ide, invention, ataupun sampai ke mentorship-nya. Dan apa sih mentoring itu? Secara singkat adalah proses membantu yang lain untuk meningkat atau maju ke sisi berikutnya ya. Yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik tentunya ya. Dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Dan secara definisi intinya adalah seorang mentor yang membantu mentori gitu. Orang yang dimentorin. Nah, tentu ada kriterianya cari mentor yang seperti apa. Tentu saja kita butuh coaching atau mentoring yang bisa memberikan banyak hal. Satu, training. Oke, motivasi, nasihat, arah ya. Lalu goal-nya kemana, support. Dan bisa membantu mengangkat atau menemukan potensial kita. Nah, itu yang saya coba lakukan selama lima hari ini. Makanya kalian selama lima hari mulai dari start yang sama, tapi di akhir hari kelima udah presentasinya beda-beda ya. Ada yang mirip-mirip tapi tetap berbeda ya. Dan ada berbagai macam mentor yang kita bisa pilih. Nggak cuma satu ya. Kita butuh lebih dari satu mentor. Ada mentor di industri-nya. Jadi kalau kamu bergerak di bidang mental health, ya kamu harus cari nih. Siapa SP psikiater yang kamu ingin jadikan dia sebagai mentornya. Ingin gabung dalam timnya. Kamu ingin dia gabung dalam tim kamu. Karena komunikasinya baik. Karena ngomongnya enak. Karena orangnya pinter karena dia kenal banyak orang misalnya. Itu terserah kamu. Atau dalam kesehatan reproduksi. Kamu mau ngajak siapa join? Misalnya SP OG. Mau ngajak SP OG yang mana? Yang mau diajak join. Dan seterusnya ya. Ada industri guru. Ada yang pinter networking-nya banyak. Ada yang konsultan. Ada yang memang dia pegang uang. Tapi yang pasti harus bisa dipercaya. Dan ada banyak yang bisa dilakukan berkaitan dengan mentorship. Tapi juga ada syarat. Sebagai seorang yang di mentoring. Artinya enggak bisa. Saya minta mentor yang jago luar biasa. Kayak banyak networking. Nanti saya tinggal duduk aja. Yang penting jalan. Ya enggak bisa ya. Tentunya kamu sendiri harus mikir. Mau cari mentoring kayak gimana? Butuhnya seperti apa? Tanya. Mau enggak? Komunikasi dulu. Saya punya bisnis. Saya punya tugas elektif. Habis elektif dok. Ini saya punya ini kayak gini dok. Saya kemarin ikut elektif dokter tentang olahraga. Ini sekarang saya ada bisnis modelnya nih. Dokter mau ikut enggak? Gabung. Kita kembangin bareng dok. Nanti kamu yang kembangin. Kamu yang jalanin. Dia kasih nasihat-nasihatnya. Nanti berbagi saham. Atau berbagi strategi partnership yang lain. Lalu kalau misalnya sudah berjanji atau janjian ya on time. Siap gitu. Lalu sudah mempersiapkan dulu. Saya sudah cari gini-gini. Ternyata butuhnya gini. Mau yang mana dok? ABC. Strateginya ada yang mana gitu ya. Apakah ada opportunity atau kelas atau harus ketemu sama siapa dan seterusnya. Itu materi kita yang hari ini. Artinya kita sudah satu minggu. Tapi materinya sudah banyak banget ya. Tapi juga belum selesai. Belum selesai artinya kita masih ada satu minggu lagi. Meskipun semakin mepet dengan kalian UKMPBD. Akan tetapi skill ini juga sangat penting. Dan dalam tanda petik tidak kalah penting dengan proses kelulusan UKMPBD kalian juga. Tapi tentu saja harus lulus UKMPBD. Jadi bagaimana? Ya harus membagi waktu dengan baik, dengan maksimal. Kapan ujian UKMPBD ini? Tengah berapa? November dokter. Tapi nanti ada tryout-tryout. Ya November masih lama. Artinya tidak setelah minggu ketiga langsung UKMPBD kan? Bukan tanggal 27 September kan? Minggu berikutnya dokter tanggal 3 Oktober. 3 Oktober apa? Tryout? Tryout aja kan? Ya dokter. Kalau tryout itu tidak apa-apa. Artinya bukan waktu ujiannya betulannya. Ini juga kegagalan itu bukan langsung gagal gitu ya. Fail itu first attempt in learning ya. F-A-I-L. First attempt in learning. Jadi gagal itu adalah langkah pertama dalam pembelajaran. Minggu depan gimana? Minggu depan saya kasih lihat beberapa proyek saya yang sedang berjalan. Saya akan libatkan kalian di situ ya. Lalu kalian akan lihat cara bekerja saya bagaimana. Nanti mungkin bisa kalian adopt sebagian. Kalau kuat ya. Kalau tidak kuat ya. Di adopt sebagian kecil saja ya. Jadi kalian bisa rasakan ritmanya. Wah ini materinya banyak. Ini banyak tugasnya banyak. Ini kerja banyak. Ya memang begitu. Kenapa? Karena kita 6 tahun tertinggal dari teman-teman yang lain. Yang mereka sudah belajar bisnis ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Maka kita kejar dengan usaha yang keras. Oke. Terima kasih semuanya. File presentasinya ada di YouTube. Dan Nungga Studio. Maka PR kalian hari Sabtu dan Minggu apa? Siapa yang tahu? Erin, Katarina, Haris, Ivan. Tahu enggak PR-nya Sabtu Minggu ini apa? Apa? Apa, Haris? Tahu enggak? Martin, Maria, tahu enggak? Grafi? Apa, Erin, PR-nya? Mungkin evaluasi mandiri itu terkait? Bukan. PR-nya adalah cari angel investor. Oke. Istilahnya pitching ulang, tapi dengan cara sederhana. Gimana cara sederhananya? Tunjukin aja QR-codenya. Lalu QR-code dari aplikasi kamu, kamu print di kertas gitu ya. Atau kamu share di foto gitu. Atau linknya, linknya tadi, link web app-nya kamu share gitu. Lalu kamu kasih lihat minimal orang tua kamu, bapak, ibu kamu. Pak, mah, lihat nih ada aplikasi baru. Kamu diem aja, enggak usah bilang itu kamu yang bikin ya. Terus, gimana menurut papa, menurut mama gitu ya. Menurut bapak, menurut abah gimana gitu. Ini aplikasi apa sih? Lihat dulu deh. Oh ini tentang ini, tentang gini, 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 dan seterusnya. Lalu lihat aja responnya gimana. Kalau kamu udah berani presentasi ke bapak kamu, ke ibu kamu, nanti berikutnya ke om kamu, ke kakak kamu, adik kamu, dan seterusnya. Nanti lihat teman koas kamu yang enggak ikut elektif ini. Ada enggak teman koas yang enggak ikut elektif? Ada dokter. Pasti ada, karena kan ini kelompoknya beda-beda kan. Lalu teman lain, teman SMA kamu yang bukan kedokteran, teman SMA kami yang bukan kedokteran, atau kelompok populasi tertentu yang kamu targetkan. Coba lihat gini, itu namanya external testing. Jadi besok Sabtu Minggu kamu lakukan external testing sambil pitching cari angel investor. Kita akan uji validasi. Ah, jangan-jangan dokter Yanuar sama teman-teman di sini bohong nih. Bilang aja baik-baik-baik ya. Padahal sebetulnya ide-nya enggak baik. Nah itu namanya market validation. Idea validation ya. Betul enggak? Valid enggak nih? Ya, kita uji. Berani enggak? Pede enggak? Enggak pede. Kalau kamu merasa tidak pede dengan app kamu, berarti itu adalah waktu yang? Waktu yang tepat, dokter. Waktu yang tepat buat launching kan? Ya, kamu kan udah dengar dari dokter Fadli sendiri. Sekarang kamu merasakan sendiri ya. Waduh, masih banyak yang harus dibenerin. Enggak apa-apa. Klempar aja dulu. Maka nanti begitu benerin, udah tahu apa yang harus dibenerin. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin, kurang lebih jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.